Android, Demokrat, berorasi pada hari ini, Minggu 18 September 2022, dengan laman Tuhan yang maizah, dengan ini saya nyatakan, dibuka. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-21, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Lampung menggelar berbagai kegiatan Kali ini, Demokrat Lampung menggelar lomba orasi, yang diikuti oleh para pelajar tingkat SMA dan mahasiswa Acara berlangsung di Liano Resto & Cafe, di Sukarame, Kota Bandar Lampung, Minggu 18 September 2022 Kegiatan yang dibuka oleh Ketua DPDE di Irawan Arief itu turut dihadiri para pengurus Anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung, dan beberapa Ketua DPC Kabupaten, Kota Dalam lomba, ada yang menyampaikan orasi dengan topik pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, pentingnya Pancasila, penangangan COVID-19, tolak kenaikan BBM dan berbagai judul lainnya Panitia lomba dan tamu undangan tampak antusias menyaksikan Sesekali, orasi diselingi dengan pembawaan lagu dari tamu undangan yang hadir Lomba tersebut dimenangkan oleh Hafina Haida dari STKIP Bandar Lampung Sebagai juara pertama, wanita berhijab itu mengangkat tema tolak kenaikan BBM Setelah melihat materi yang disampaikan, dan kami tadi menyelidiki Ternyata ada satu peserta ini alumni dari Akademi Demokrat Karena mau gak mau penilaian ini pasti ada faktor subjektifnya Maka kepesertaan Risma ini kami diskualifikasi Lain yang pertama yang akan seumurkan ini dengan capaian angka 610 Penjumlahan dari tiga Dewan Juri Ini jatuh pada Aydul Insya Sebagai juara ketiga Beraih nilai 730 Ini jatuh pada peserta nomor lurut 05 Misal dari Pina Sebagai juara bertanggung Beraih nilai 655 Ini jatuh pada Mas Ruri Mas Ruri, ini juara tiga Juara dua Hari ini DPD melaksanakan Demokrat berorasi dan Demokrat bersenandung Alhamdulillah agenda acara ini dapat terlaksana Demokrat berorasi tiada lain tujuannya Ini merupakan sarana pendidikan kepada masyarakat Terutama kepada mahasiswa dan pelajar Bagaimana mereka bisa bersuara dengan baik Bisa menyampaikan aspirasi dengan santun Bisa menyampaikan sesuatu yang tepat sasaran Terhadap pembangunan di negara kita Termasuk juga pembangunan di Lampung Orasi ini menyangkut Kritik Mungkin juga sumbang saran Demi perbaikan Dan Orasi-orasi seperti ini Sesuai juga Dengan Tema kita dalam pemenangan pemilu Tema pemenangan Pantai Demokrat Yaitu bersama rakyat Memperjuangkan perubahan dan perbaikan Mungkin waktunya tidak cukup Oleh karena itu Kami menseleksi peserta Dari sisi administratif Dan Ada tujuh peserta yang lolos Untuk Mengikuti Acara Orasi Yang tampil secara Apa Terbuka Demokrat berorasi Kita sebetulnya pengen merefleksikan Bahwa pada zaman demokrat berjaya Pada saat Pemerintahan SBY Bahwa ruang demokrasi itu kita jaga Ruang demokrasi orang boleh mengkritik langsung Mengkritik apa saja Mengkritik bangsa ini Tapi Kita tidak Apa namanya Pemerintah tidak Apa namanya Melakukan Tindakan-tindakan represif Ataupun mengekang dengan undang-undang ITE Dan segala macam alasan Kan kriterianya gini Kriterianya Yang kita minta Pertama kan Materi orasi yang dia sampaikan Materi orasi kan Udah dijelaskan dari awal Bahwa Ada kaitan soal Isu-isu Nasional Isu-isu Nasional Yang juga sudah mendaerah Yang hari ini cukup Up to date Nah Itu satu Terus kedua Soal kemudian Performan dia dalam Ketika dia menyampaikan orasi Lalu kemudian Yang tak kalah penting adalah Apa sih Ketika dia menyampaikan orasi Dengan materi ini Keuntungan bagi partai demokrat itu apa Kan gitu Itu yang kita lihat Kemudian itu pesannya sampai ke audiens Nah terus itu Ya Kita melihat pesannya apa Pesan yang mau dia sampaikan kepada masakannya apa Kalau Kemudian dia orasi Hanya Hanya orasi menyampaikan pemikirannya Lalu kemudian orang bengong saja Kan agak ini Tapi ketika dia orasi Orang larut Dengan emosi yang dia tampakkan Lalu kemudian Dia bisa menyeret Kesadaran orang Nah itulah Yang kita lihat Kira-kira gitu Terima kasih Terima kasih